What's up men gue Arief Balik lagi di channel Arief King Dan akhirnya teman-teman Tiba saatnya dimana gue akan Mereview Castrol Power One 2T Teman-teman Karena dari awal beli juga gue ini udah Sangat penasaran banget Gimana sih performanya, gimana sih keraknya Gimana sih asapnya Pokoknya gue udah pikiran itu bercampur Dari awal gue beli dan akhirnya Sekarang datang waktunya untuk gue mereview all ini Dan ini pasti bakal seru banget teman-teman Maka dari itu Jangan di skip Dan langsung aja men Kita masuk ke spesifikasinya Gue beli dengan harga 80 ribuan Mungkin kalau kalian nyari di online shop Itu ada di kisaran 80 ribuan ke atas Ada beberapa yang di bawah 80 ribu Tapi biasanya mereka stoknya itu Sangat sedikit atau bahkan sudah habis Terus volumenya 700 mili Materialnya sintetik Sertifikasinya JASU FC Dan kinematic viscosity 40 derajatnya Itu 36,1 Artinya dia encer Dan kinematic viscosity 100 derajatnya itu 6,9 Flash pointnya 73 derajat Dan stoknya itu sangat terbatas teman-teman Nah jadi gini teman-teman Sebenernya dari datasheet Castrol Power One ini Gue ada ngerasa sedikit keanehan teman-teman Keanehannya tuh gini teman-teman Kalian lihat JASU FC ya Sertifikasinya JASU FC Tapi kalian bisa bandingin di video gue ya JASU FC nya Castrol Dengan JASU FC nya Si PTT Challenger Itu jauh banget berbeda teman-teman Padahal di motor yang sama Coba kalian bayangin JASU FC loh JASU FC tapi bisa lebih bersih Daripada JASU FC Dan kemudian kalian perhatikan disitu Ada viscosity 40 derajatnya itu 36,1 Nah itu kalau diterjemahkan Artinya kekentalannya Cuma ada di angka 36 Kalau kalian bisa lihat Di sebelahnya itu ada Kawasaki Genuine Oil Dan kalau bisa kalian bandingin dengan Eneos atau Idemitsu Yang punya angka kekentalan lebih tinggi Itu mereka bedanya gak jauh teman-teman Karena kan harusnya Si Castrol ini lebih encer Jauh banget lebih encer Tapi prakteknya dia kental gitu loh Kental banget Dan kemudian kalian lihat disitu Viscosity 100 derajatnya 6,9 Dan flashpointnya itu 73 Dari angka 6,9 Itu artinya Dia ini bukan Oli untuk kebut-kebutan Bukan Oli untuk Turing Oli ini memang speknya untuk harian Seharusnya ya Kalau dia melihat angkanya 6,9 Dan flashpoint 73 derajat itu rendah banget teman-teman Bahkan dengan Eneos Itu di bawah lagi Masih di bawah Eneos Eneos aja Gue bilang kemarin kan Oli itu bukan buat kebut-kebutan Tapi disini masih lebih rendah lagi Tapi prakteknya teman-teman Prakteknya Justru Oli ini enak banget Buat kebut-kebutan Gue juga bingung Makanya datasheetnya ini Gimana ya Apa standar Oli samping zaman dulu Itu emang begini kali ya Tinggi gitu loh Pokoknya Salud sih gue Keren banget gitu loh Ini kan cerminan bahwa Oli samping zaman dulu Itu lebih enak daripada Oli samping zaman sekarang Makanya gue tuh Pengen gitu ngerasain Gimana sih Rasanya Oli-Oli jadul gitu Karena gue punya keyakinan bahwa Oli jadul itu Pasti lebih enak Daripada Oli yang baru Untuk apa ya Sertifikasi yang sama ya Spek yang sama Itu udah pasti lebih enak zaman dulu Dan kita masuk ke Skenario pemakaian teman-teman Nah ini gue ceritain Cara singkat aja Bahwa Buat santai Oke banget Gak bisa dibantah Oli ini enak banget Buat santai Buat macet-macetan juga Enak banget Tanpa asap Ya kan Tenaga responsif Suhunya terjaga Pokoknya keren banget dah Asapnya ini bersih banget teman-teman Dan kemudian Untuk kebut-kebutan Ini Oke banget Enak banget teman-teman Tapi Tapi dengan catatan Kalian harus tahu Bahwa Oli ini memang bukan Untuk balapan Gitu ya Memang gue dari Dari Oli ini Untuk kebut-kebutannya Seperti yang gue lakukan Itu gue gak nemuin kekurangan Teman-teman Dia tetep enak Untuk lari cepek pun Untuk sprint itu masih enak Buat gue ya Belum tentu enak Buat kalian Tapi gue ingetin ke kalian Bahwa Oli ini bukan untuk Balapan teman-teman ya Tapi untuk kebut-kebutan Enak-enak Dan ini adalah Contoh Sample asapnya Ketika mesinnya masih dingin Teman-teman Kelihatan banyak ya Tapi ini pas dingin Dan ini Adalah Sample asap Ketika mesinnya Udah panas teman-teman Panas banget ya Ini gue sambil Ngetes Lari Nah gue sekalian Ngambil sampel asapnya Tung Beuh Bersih banget Conjon Asli Kaget sih gue Bisa bersih banget Itu Kalian lihat tuh Di belakangnya Gak ada asapnya Gak ada asapnya Gokil kan Nah dari tadi kita Bahas kelebihannya Mulu nih teman-teman Nah waktunya Kita bahas kekurangannya Yang pertama Harganya Rp80.000 Artinya Ini masih cukup Mahal Untuk beberapa kalangan Teman-teman Termasuk gue Memang Oli ini Untuk harian Gue rasa cukup Sangat baik Cuma kalau harganya Rp80.000 Ya mungkin Ya bisa beli yang lain lah Masih ada pilihan yang lain Masih lebih banyak Kemudian dia ini Stoknya terbatas Karena gue pernah nyoba Nyari di bengkel Itu sama sekali Gak ada yang jual Bahkan gue datang Ke beberapa bengkel Jadul sekalipun Dia bilang gak ada Teman-teman Dan untuk di online shop pun Kalau kalian nyari di tokopedia Itu banyak fotonya Fotonya banyak Cuma harganya mahal Dan kalau ditanya Biasanya stoknya habis Gitu Jadi Oli ini Rare banget lah Langka banget Dan dua syarat itu Cukup untuk Gue bilang Bahwa Oli ini Tidak memungkinkan Untuk dijadikan Oli harian Dengan jangka waktu Pemakaian yang lama Teman-teman Kesimpulannya Buat kalian yang punya budget Ini Oli ini sangat worth it Ya teman-teman Asepnya bersih Suaranya enak Terus Keraknya juga bersih Tenaganya Joss gandos Oli ini enak banget Teman-teman Dengan catatan Kalian punya budget Yang cukup Gitu Oke men Gimana pendapat kalian Barangkali Ada yang salah Dari komentar gue Tolong dikoreksi ya Teman-teman Dan tulis Pendapat kalian Di kolom komentar Kita sharing Gak biasanya Teman-teman Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton